Pendekar SAKTI, Jilid 07 Sebagaimana diketahui, Menteri Lupin hanya mempunyai seorang putra dan seorang cucunya amat tidak berkenan dalam hatinya. Kini melihat Kuancu, timbul sukanya. Kuancu, marilah kau ikut dengan aku saja ke kota raja. Kau akan kudidik dengan ilmu kesusastraan, dan sungguhpun aku tidak sepandai mendiang gurumu, akan tetapi kau akan berhasil dengan cita-citamu. Kau tinggallah bersama aku, kau kuanggap sebagai cucuku sendiri, Kuancu. Terharu sekali hati Kuancu. Belum pernah ada orang yang sikapnya demikian halus dan ramah-tamah kepadanya, apalagi seorang pembesar tinggi seperti Menteri Lupin ini. Hamba boleh menyebut kongkong kepada Tejin. Tentu saja, karena dalam pandanganku, kau adalah cucuku sendiri, Kuancu. Saking girangnya Kuancu lalu menjatuhkan dirinya berlutut di depan Menteri Tua itu dan tak tertahankan pula dua titik air matu kemudian mengalir turun ke pipinya yang kurus. Kongkong, katanya. Lupin juga merasa terharu, segera dipeluknya anak itu. Kau harus berganti pakaian, cucuku, dan besok kau ikut aku ke kota raja. Tidak, kongkong. Tidak sekarang. Biarlah kelak aku akan mencari kongkong. Sekarang aku mempunyai tugas lain yang lebih penting. Tugas Menteri Lupin membelalakan matanya. Kau, tugas apa dan dari siapa, cucuku? Tugas yang telah dipesankan oleh Mendiang Guilopek, dan tugas itu adalah, anak ini menengok ke kanan-kiri, kemudian melanjutkan dengan perlahan, tugas mencari kitab asli Im Yang Butek Chin Keng. Kembali untuk kesetian kalinya Menteri Tua itu tertegun. Kemudian dia menghela nafas. Memangkah seorang anak ajaib? Benar-benar kau bocah ajaib? Baiklah, aku juga tahu bahwa orang-orang aneh seperti Ang Bin Sien Kai dan kau tak akan mudah dibantah. Kau pergilah, akan tetapi ingat bahwa aku selalu menanti kau. sebagai kongkongmu. Sesudah berkata demikian, Menteri Lupin lalu memberi bekas sekantong uang emas kepada Kuancu, dan memberitahukan alusan agar semua anak buahnya jangan mengganggu anak ini. Sesudah berpamit dan mengaturkan terima kasihnya, Kuancu bersembah yang lagi di hadapan makam Guitin, lalu pergilah anak ini, menuju ke Gowal Yang San untuk mencari simpanan kitab-kitab Mendiang Gurunya. Sesudah berhasil merampas kitab Im Yang Butek Chin Keng, dengan hati gembira sekali Hek Muong berlari cepat sambil tertawa-tawa menuju ke rumahnya di puncak gunung Hek Mosan. Ia tinggal bersama dua orang adiknya dan istri serta ipar-iparnya di dalam satu rumah besar di kampung yang cukup ramai, di mana dia dianggap sebagai seorang tua tanah yang cukup kaya raya. Memang sejak bertahun-tahun yang lalu, Hek Muong tidak berkelana lagi di dunia Keng O, melainkan hidup aman di dalam kampung ini. Ketika dia melangkah masuk ke dalam rumahnya, dia disambut oleh dua orang adiknya yang juga dua orang laki-laki yang bertubuh tinggi besar dan kasar, yang menyambutnya bersama istri-istrinya yang cantik. Istri Hek Muong sendiri masih muda, lagi cantik dan genit sekali. Melihat kegembiraan Hek Muong, mereka beramai-ramai mengajukan pertanyaan. Akan tetapi Hek Muong hanya menjawab sambil tertawa-tawa. Lekas bikin masakan yang enak, keluarkan arak yang wangi. Kita rayakan hari besar ini, karena tak lama lagi aku Hek Muong akan menjagoi di seluruh permukaan bumi. Tunggu saja kalian, Ang Bin Sinkai, Cheng Kijiu, Pak Losian, Hek Ihwimo, dan Kiyu Bwe Chow Ali. Sebentar lagi, kalian terpaksa harus bertekuk lutut dan tunduk kepadaku, mengakui keunggulan Hek Muong sebagai orang yang terpandai. Hahaha, adik-adiknya, ipar-iparnya, juga istrinya sudah tahu akan keandahan watak Hek Muong, karena itu mereka tidak berani bertanya lagi sebelum orang ini menceritakannya sendiri. Maka, segera makanan dan arak disediakan lalu mereka makan minum dengan gembira sekali. Setelah makan kenyang, barulah Hek Muong mengeluarkan peti hitam itu dari sakunya, meletakkannya di atas meja sambil berkata bangga. Lihat, inilah kitab Im Yang Butek Chin Keng. T.W. A. P. U.A. Mengapa kitab seperti kotak kayu memotong seorang anak kecil yang menjadi putra dari saudara termuda? Kau tahu apa bentak ayahnya atau adik termuda dari Hek Muong? Kotak itu hanya tempat saja, tentunya. Karena tidak sabar lagi, mereka lalu mendesak kepada Hek Muong untuk membuka peti itu. Pada waktu peti itu dibuka, kedua orang adik Hek Muong menjenguk dari kanan-kiri. Hek Muong tertawa-tawa, lalu menggunakan kedua tangannya untuk membuka peti itu. Ser, ser, ser. Berturut-turut, tujuh batang anak panah yang secara pandai dipasang oleh anlusan itu menyambar ke atas cepat sekali. Kalau saja bukan Hek Muong, tentu orang yang membukanya akan mati saat itu juga, terpanggang oleh anak-anak panah itu. Akan tetapi Hek Muong sudah mempunyai kepandayan yang amat tinggi. Begitu melihat menyambarnya cahaya hitam dari dalam peti, dia berseru keras dan kedua tangannya bergerak menangkis sehingga anak-anak panah itu terpental ke kanan-kiri. Selaka sekali, kedua adiknya yang menjenguk dari kanan-kiri itu tidak sempat mengelak dan tepat sekali muka mereka tertembus anak-anak panah sehingga mereka roboh tak berkutik lagi. Muka itu menjadi bengkak dan biru, amat mengerikan. Tentu saja istri-istri mereka menangis dan menjerit-jerit memeluki mayat dua orang itu. Hek Muong sendiri untuk beberapa lama berdiri bagaikan patung, akan tetapi sesudah mengeluarkan kitab itu dan membalik-balikan lembarannya, timbul lagi kegembiraannya. Sudah, jangan menangis lagi. Mereka sudah mati, sudahlah. Sudah patut kitab Im Yang Butek Chin Keng didapatkan dengan pengorbanan besar. Urus jenazah mereka baik-baik, dan kalian ini tidak usah menangis, mulai sekarang boleh ikut aku saja sebagai pengganti suami-suamimu. Tidak seorang pun berani membantah, akan tetapi ucapan ini saja sudah cukup dipakai ukuran orang macam apa adanya Hek Muong ini. Tanpa menghiraukan perkabungan dan sambil tertawa-tawa, dia lalu minum arak dan membalik-balik lembaran kitab yang baru saja dirampasnya itu. Akan tetapi, mendadak dia menjadi pucat sekali dan mukanya meringis-ringis menahan sakit. Kedua tangannya bergerak memegangi perut, dada, dan leher karena dia merasa betapa bagian-bagian tubuh itu terasa amat panas dan sakit. Selaka, keparatan lusan, aduh ya terhuyung-huyung, menubruk meja sehingga kitab itu terlempar ke atas lantai. Istrinya beserta ipar-iparnya memburu dan menubruknya. Aduh, Hek Muong menjerit-jerit, adapun mulutnya mulai berbusa. Awas, peti itu, jangan disentuh, aduh, mati aku tubuhnya kaku, matanya mendelik, mulutnya berbusa dan dia tidak bernapas lagi. Apabila orang lain, tentu sudah semenjak tadi mati karena pengaruh racun. Tadi dia memegang-megang peti, kemudian makan. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang kasar seperti Hek Muong, biarpun tangannya kotor, kalau mau makan terus saja makan tanpa mencuci atau membersihkan tangannya, maka sebentar saja racun di tangannya terbawa masuk ke perut. Akan tetapi dia memang bertubuh kuat sehingga racun itu agak lama merobohkannya. Isteri-isteri dari tiga orang itu beserta anak-anak dan keluarganya, tentu saja menangis dan sebentar saja di situ terdengar jerit tangis ramai sekali. Pada waktu dua orang adik Hek Muong tadi pewas, mereka tidak berani menangis karena takut kepada Hek Muong. Setelah sekarang Hek Muong sendiri mati, semua orang menangis sepuasnya. Dengan dibantu oleh para tetangga dan orang sedusun yang datang berlayak, keluarga itu lalu mengurus tiga jenazah itu. Dan atas perintah istri Hek Muong, peti hitam itu lalu dibakar, adapun kitabnya lalu ditaruh di atas meja sembahyang yang diletakkan di depan peti mati Hek Muong. Tiga peti mati dijajarkan dan peti mati Hek Muong ditempatkan di tengah-tengah. Juga meja sembahyangnya paling besar. Pada keesokan harinya, pada waktu orang-orang masih ramai bersembahyang dan hiu mengebulkan asapnya bergulung-gelung, seorang toko datang ke tempat itu. Tangan kanan toko itu memegang cambuk berbulu sembilan helai, sedangkan tangan kirinya menggandeng tangan seorang anak perempuan yang mungil dan cantik manis. Toko ini bukan lain adalah QBWE Coali dan muridnya Bun Sui Cheng. Pada saat QBWE Coali melihat tiga peti mati itu berjajar di halaman dan semua orang menangis dan berkabung, dia mengerutkan keningnya. Adapun keluarga Hek Muong segera menyambut toko ini, bagai layaknya menyambut seorang pertapa wanita yang mereka anggap datang untuk memberi hiburan kepada warga yang mati. Silakan duduk, sutai, kata mereka. QBWE Coali tidak menjawab, melainkan memandang ke arah peti-peti mati, kemudian matanya mencari-cari sesuatu dengan pandangan yang tajam sekali. Di mana Hek Muong tanyanya tiba-tiba dengan suara kering. Ditanya demikian, istri dari Hek Muong melangkah maju dan menangis. Sutai yang mulia, suamiku telah meninggal dunia, lalu tangisnya makin menjadi. QBWE Coali tertegun dan memandang tajam. Yang mana petinya tanyanya pula. Karena tidak menyangka buruk, istri Hek Muong lalu menunjuk ke arah peti mati yang berada di tengah-tengah sambil berkata, itulah peti mati suamiku. Dengan langkah perlahan QBWE Coali lalu menghampiri peti itu. Sui Cheng tak senang melihat peti mati, maka semenjak tadi dia sudah melepaskan tangannya dari gandengan gurunya. Sekarang anak ini duduk di atas sebuah bangku dan memandang ke arah meja sembahyang dengan perasaan heran serta kagum melihat hiasan-hiasan dalam upacara sembahyang itu. QBWE Coali mendekati peti mati Hek Muong, kemudian mengulur tangan kirinya dan menepuk-nepuk peti mati itu beberapa kali secara perlahan. Semua orang menyangka bahwa pendekta wanita itu memberi berkah kepada yang mati, maka mereka menjadi terharu dan girang. Tidak seorang pun di antara mereka pernah mengira bahwa tepukan-tepukan perlahan itu adalah serangan-serangan pukulan luakang yang dahsyat bukan main. Ternyata bahwa QBWE Coali masih belum percaya penuh akan kematian Hek Muong dan diam-diam menyerang isi peti mati itu. Kemudian dia melirik ke arah peti mati yang berada di kanan-kiri peti mati Hek Muong. Siapa yang berada di dalam dua peti mati itu tanyanya kepada istri Hek Muong. Mereka adalah kedua adik suamiku, Sutai, jawab nyonya itu sambil sesungguhkan. Dan kembali ramai orang-orang menangis di tempat itu. Pada saat itu terdengarlah suara ketawa keras. Semua orang terkejut dan menengok. Ternyata, entah dari mana datangnya, tahu-tahu di depan peti-peti mati itu sudah berdiri seorang hwasyo gemuk bundar berpakaian serbah hitam yang berkali-kali menyebut nama Buddha. Omi Tohut kemudian, sambil mengoceh seorang diri, dia berkata lagi, tidak taunya iblis neraka telah mendahului Pin Cheng, aku, dan merenggut nyawa Hek Muong. Hem, Hek Ihwimo, alat penciumanmu lebih tajam dari seekor anjing buduk berkata QBWE Coali dengan senyum mengecek. Hwasyo itu yang bukan lain adalah Hek Ihwimo, tertawa bergelak. Hahaha, QBWE Coali, kau benar-benar cepat. Hampir saja Pin Cheng ketinggalan. Setelah berkata demikian, Hwasyo ini lalu melakukan upacara semilah yang di depan peti mati Hek Muong. Akan tetapi yang dia pakai semilah yang bukannya Hiyo yang dibakar, melainkan tiga batang Hiyo hitam yang tidak dibakar. Orang-orang merasa heran sekali, akan tetapi QBWE Coali maklum bahwa tiga batang Hiyo hitam itu sebenarnya bukanlah Hiyo, melainkan tiga batang jarum hitam yang disebut Hek Kok Ciam, jarum racun hitam. Mulut Hwasyo ini berkemak kemik membaca doa, kemudian setelah selesai semilah yang dia menggerakkan tangannya dan lenyaplah tiga batang Hiyo hitam itu. Orang-orang lain tidak tahu kemana perginya benda-benda hitam itu dan mereka mengira Hwasyo gemuk ini menselap. Akan tetapi QBWE Coali tersenyum dan tahu bahwa Hwasyo Tibet yang liai ini telah menyambitkan jarum-jarum itu yang meluncur laksana kilat ke arah tiga buah peti mati dan telah menembusi peti-peti itu untuk menyerang isinya. Jadi seperti juga dia sendiri, Hek Ihwimo si iblis terbang baju hitam ini tidak percaya akan kematian Hek Moong dan diam-diam menyerang isi peti mati. Sebelum mati, suamimu membawa sebuah peti kecil terisi kitab, di manakah ditaruhnya peti itu? Peti itu adalah milikku, sekarang harap dikeluarkan dan dikembalikan kepada ku kata QBWE Coali kepada istri Hek Moong. Peti celaka itu seru istri Hek Moong. Peti hitam celaka itulah yang telah membunuh suamiku dan adik-adiknya. Kami telah membakar peti siluman itu, sutai. Terdengar seruan tertahan dan tahu-tahu QBWE Coali bersama Hek Ihwimo sudah bergerak dan berdiri di depannya itu, sikap mereka mengancam dan beringas sekali. Sudah dibakar tanya Hek Ihwimo dengan suara parau dan keras sehingga nyonya Hek Moong terkejut sekali. Dan isinya, kitab itu, apakah terbakar pula tanya QBWE Coali, pandang matanya mengancam. Kalau nyonya itu menganggukan kepala, tak salah lagi dia tentu akan mati dalam sekali pukul oleh dua orang tokoh Kengow yang amat mengerikan itu. Akan tetapi nyonya itu menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke arah meja sembah yang di depan peti mati Hek Moong. Itulah diakitab setan itu, yang tadinya berada di dalam peti hitam. Tubuh QBWE Coali berkelebat ke arah meja hendak mengambil kitab itu. Akan tetapi tahu-tahu di dekat kitab itu, di atas meja, terdengar bunyi nyaring dan tiga batang jarum hitam telah menancap di situ. QBWE Coali cepat melompat ke belakang dan menoleh pada Hek Ihwimo yang berdiri tersenyum-senyum. Aha, Hek Ihwimo. Kau hendak main-main dengan penitannya QBWE Coali dengan pandang matah, tajam dan cambuknya digerak-gerakan dalam tangannya. QBWE Coali, kita datang di tempat yang sama dan dengan maksud yang sama pula. Tidak boleh kau mau menang sendiri saja. Aku pun membutuhkan kitab imb yang butek Cinkeng. Dua orang tokoh besar itu berdiri saling pandang dengan sikap mengancam. Keduanya sama jauhnya dari meja semah yang di mana keduanya maklum bahwa bergerak lebih dahulu berarti bahaya maut. Mereka saling menanti, dan sekali lawannya bergerak, tentu akan mengirim serangan. Ada pun keluarga Hek Moong, ketika sadar dan tahu bahwa dua orang ini sebenarnya sama sekali bukanlah orang-orang suci yang datang hendak menghibur mereka, bahkan sebaliknya adalah orang-orang jahat yang datang hendak mengacau, menjadi panik dan makin bersedih. Terdengar tangisan-tangisan dan sebentar saja keadaan di situ menjadi gaduh sekali. Tiba-tiba terdengar suara orang mencela, Hei, hei, kalian ini apakah sudah gila? Menangis tidak karuan padahal seharusnya bersyukur. Hayo diam semua jangan menangis, kalau tidak akan ku tampar mulutnya siapa yang menangis. Semua orang terheran dan kaget sehingga suara tangisan benar-benar lenyap. Memang, seperti biasanya di dalam sebuah kematian, sebagian besar tangisan orang hanyalah air mati buaya belaka, yaitu tangis palsu asal keluar air mati saja agar membuktikan bahwa mereka benar-benar berduka. Ternyata yang baru saja menegur adalah seorang kakek berpakaian seperti pengemis yang tubuhnya kurus tinggi. Sesudah semua orang berhenti menangis, kakek ini lantas bernyanyi. Suara nyanyinya yang parau itu mengucapkan kata-kata yang cukup aneh. Ahaha, Hei Muong. Kau benar-benar amat berbahagia. Kau telah kembali ke asalmu semula, tidak seperti kami yang masih menjadi manusia. Ahaha, kau benar-benar berbahagia, Hei Muong. QBWE Coali dan Hei Huimo yang tadinya saling pandang dan sudah bersiap-siap untuk memperebutkan kitab di atas meja sembah yang itu, seketik air mukanya berubah ketika melihat pengemis kurus kering ini. Ang Bin Sinkai, engkau juga datang? Kau tidak mau ketinggalan pula QBWE Coali menyindir. Hahaha, tua bangka dari timur mana mau mengalah? Ada tulang baik dan daging gemuk, tentu datang anjing Hei Huimo juga menyindir. Akan tetapi baik Hei Huimo maupun QBWE Coali kini lebih waspada dan bersiap lagi mengawasi gerak-gerik Ang Bin Sinkai, menjaga jangan sampai pengemis kurus itu mendahului mereka mengambil kitab di atas meja. Kau benar, setan hitam. Memang kitab im yang butek cinteng tidak boleh terjatuh ke dalam tanganmu yang kotor Ang Bin Sinkai yang dimaki itu tersenyum-senyum saja. Mendadak menyambar angin keras dan tubuh seorang lain yang gemuk bundar seperti tubuh Hei Huimo, datang bagaikan menggelundung. Ternyata dia adalah jengking jiu kak Tong Tiasu, tokoh pertama dari selatan. Omi Tohut, bakal ramai sekarang katanya sambil matanya yang bundar itu jelalatan ke kanan-kiri. Pengemis bangkotan, kau juga sudah ada di sini katanya kepada Ang Bin Sinkai. Pembaca tentu masih ingat akan Hwasio gemuk ini, karena pada permulaan cerita ini, dia sudah muncul bersama Ang Bin Sinkai dan mengadu kepandayan di pinggir pantai Laut Pohai, maka tak perlu kiranya dituturkan pula betapa hebat dan liai kepandayan Hwasio gemuk ini. Bagus, bagus. Dengan munculnya si gundul gendut ini, benar-benar mengembirakan berkata Ang Bin Sinkai yang segera menyambar sebuah bangku dan menduduki bangku itu. Matanya terus mengincar ke arah kitab yang terletak di atas meja sembahyang. Empat tokoh besar ini telah mengetahui kepandayan masing-masing dan tak seorang pun di antara mereka berani lancang bergerak untuk mengambil kitab itu. Sudah jelas bahwa mereka semua datang untuk memperebutkan kitab itu, namun karena kitab itu berada di atas meja dan mereka berempat sudah berada di sana, siapakah yang berani lancang turun tangan lebih dulu? Oleh karena itu, Ang Bin Sinkai memilih tempat duduk, karena dia tahu bahwa menanti sambil berdiri saja amat melelahkan. Tidak tahunya, akalnya ini diketahui pula oleh yang lain-lain, maka yang tiga orang lagi pun segera menyambar bangku dan ikut duduk. Empat orang itu kini duduk tak bergerak mengelilingi meja sembah yang dalam jarak yang sama jauhnya. Masing-masing memutar rotak mencari akal bagaimana dapat mengambil kitab itu. Tiba-tiba QBWE Coali berseru nyaring dan tahu-tahu pecutnya yang berbulu sembilan helai itu menyambar ke arah meja. Ia hendak mencoba mengambil kitab itu dengan ujung cambuknya. Akan tetapi, sebelum pecut itu mencapai kitab, sebatang tongkat berkepala naga datang menyambar dan menangkis pecut itu sehingga terpental kembali. Ternyata Hek Ihwimo yang duduknya paling dekat dengan QBWE Coali telah menangkis dan menggagalkan niat wanita sakti itu. Eh, eh, haha, nanti dulu, QBWE Coali, kata Hwesyo dari Tibet ini sambil tertawa terkekeh. Pada saat QBWE Coali memandang, dia melihat Ang Bin Sienkai dan Jeng Kijiu juga memandangnya dengan senyum penuh arti. Senyum yang menyatakan bahwa mereka berdua ini pun tidak akan tinggal diam saja kalau wanita tua itu turun tangan. Hem, berat nih, pikir QBWE Coali, lalu ia duduk kembali sambil mengerling ke kiri kanan. Apakah kalian begitu pengecut tidak berani mendahului turun tangan mengambil kitab itu tanyanya? Akan tetapi, tiga orang kakek itu tidak menjawab, hanya duduk saja sambil tersenyum-senyum. Benar-benar keadaan mereka lucu sekali, kini hanya duduk dalam saja, bagaikan empat orang kawan lawan yang baru bertemu dan mengobrol mengitari meja. Bagus, baiknya aku belum terlambat mendadak terdengar suara halus dan datanglah seorang kakek bertubuh pendek kecil diikuti oleh dua orang anak laki-laki di tempat itu. Semua orang menengok dan ternyata kakek ini adalah Pak Loh Siam Siang Kuan Hai, tokoh besar dari utara. Adapun dua orang anak kecil itu adalah murid-muridnya, yakni Goweswe Ikyat dan Dekun Beng. Dua orang anak-anak ini sudah seringkali mendengar dari suhu mereka tentang empat orang tokoh yang kini duduk mengelilingi meja sembahyang. Maka, mereka tidak berani mendekat, lalu menghampiri Ben Sui Cheng murid QBWE Coali, karena melihat anak perempuan yang mungil dan cantik duduk di tempat agak jauh sambil menonton. Bagus, tua bangka dari utara sekarang sudah datang, kau lah yang boleh mulai mencoba mengambil kitab itu. Bukankah untuk itu kau datang tanya QBWE Coali? Akan tetapi siang keanhai si dewa dari utara bukanlah seorang bodoh. Hanya melihat sekelebatan saja, dia tahu bahwa empat orang ini tidak berani mengambil kitab, karena kalau seorang mengambil, yang lain tentu akan menjegahnya. Ia tertawa terkekeh-kekeh sambil memandang mereka berempat itu berganti-ganti. Hehehe. Dunia ini ternyata tak lebih lebar daripada setapak tangan. Tak ku sangka bahwa aku di sini akan bertemu dengan QBWE Coali dan Jengkin Jiu Kak Tong Taisu dari selatan. Hek Ihwimo dari barat dan Angbin Sienkai dari timur. Hebat benar. Apakah seluruh dunia sudah terbakar oleh api neraka sehingga iblis-iblis dan seran-seran datang berkumpul di sini? Dan berkumpul mengelilingi meja kematian pula. Hehehe. Orang yang berada di dalam peti mati ini benar-benar seorang yang beruntung dan terhormat. Kaisar sendiri kalau mati tak mungkin dapat mengundang datang setan-setan dari barat, timur dan selatan. Eh haha, tua bangka kecil, kau lupa menyebutkan iblis dari utara kata Angbin Sienkai. Hahaha Jengkin Jiu tertawa. Memaki orang lain memang mudah, mana bisa memaki diri sendiri? Disindir oleh dua orang kakek itu, Siang Kuan Hai hanya tersenyum-senyum saja, lalu dia menghampiri peti mati di mana tersimpan jenazah Hek Muong. Empat orang yang lain segera memandang dengan penuh perhatian dan kecurigaan. Pak Loh Sien Siang Kuan Hai memandang peti mati itu, lalu berkata lagi. Ingin aku melihat orang yang mendapat kehormatan demikian besar. Sambil berkata demikian, dua tangannya bergerak ke arah peti dan tiba-tiba sambil mengeluarkan suara keras, tutup peti itu telah dibukanya. Semua keluarga yang mati berseru keras dan lari berserabutan ke belakang dan keluar, cepat-cepat pergi dari tempat itu. Mereka ketakutan setengah mati karena kedatangan lima orang yang seperti iblis-iblis berkeliaran itu. Pemandangan yang menampak di dalam peti memang mengerikan sekali. Tadinya, karena pengaruh racun jahat yang memasuki perut Hek Muong, muka orang ini sudah menjadi hitam kebiruan. Akan tetapi sekarang, kepalanya telah pecah sedangkan di ulu hatinya menancap jarum hitam. Inilah akibat dari pukulan luokang dari QBWE Coali yang tadi merabar-rabar peti dan serangan jarum hitam dari Hek Ihwimo. Sian Cai, Sian Cai Pak Loh Sian menyebut sambil cepat-cepat menutupkan peti kembali. Benar-benar Hek Muong telah mampus. Bahkan tiga kali mampus. Bun Sui Cheng, murid QBWE Coali, dan kedua orang murid Pak Loh Sian, segera berdiri menonton semua itu. Mereka bertiga sama sekali tidak takut melihat pemandangan yang mengerikan itu. Bahkan Sui Cheng dengan senyuman yang membuat pipi kirinya dekik, melirik ke arah Dekun Beng dan Goweswe Ikiat, lalu berkata, Guru kalian itu bertubuh kecil, akan tetapi berkepala besar. Orang sombong seperti dia mana bisa mendapatkan kitab? Mendengar ucapan ini, Goweswe Ikiat yang berdarah panas lalu menjawab, Kau bocah ingusan tahu apa. Lihat betapa suhu kami akan merampas kitab itu. Huh! Sebelum dah menyentuh kitab, Kepalanya akan hancur seperti kepala Hek Muong oleh tangan guruku, Kata Sui Cheng sambil menjebikan bibirnya yang merah. Betulkah seru S.W. Ikiat penasaran? Atau kepalamu yang akan pecah terlebih dulu oleh tanganku sikapnya mengancam dan dia seakan-akan hendak menyerang nona cilik itu. Suheng, kenapa mencari perkara? Tidak ada salahnya dia ini membela dan memenangkan gurunya sendiri. Kita lihat sajalah buktinya nanti, Dekun Beng mencegah Suhengnya. Mendengar ini, Suheng melirik ke arah Kun Beng dan diam-diam di dalam hatinya Suheng merasa jauh lebih suka kepada Kun Beng daripada S.W. Ikiat. Sementara itu, Pak Loh Sian Siang Kean Hai yang tak mau membuang-buang banyak waktu untuk menanti sambil memandangi kitab yang amat diinginkannya itu, tiba-tiba melompat dan sekali sambar saja dia sudah mengambil kitab itu. Akibatnya hebat sekali. Serentak empat orang tokoh yang lain bangun dan bergerak menyerang. Lepaskan kitab itu seru Kiyu Bwe Coali yang lebih dulu menyerang dengan cambuknya. Sian Kean Hai cepat mengelak, akan tetapi dia disambut oleh serangan bertubi-tubi dari Hak Ihwimo, Jeng Kijiu, dan Ang Bin Sien Kai. Serangan-serangan tiga orang ini tentu saja tak bisa dipandang ringan, sebab kepandaian mereka setingkat dengan kepandaian Sian Kean Hai. Dengan kaget Sian Kean Hai mengeluarkan seruan keras dan tubuhnya melompat ke belakang secepatnya, namun masih saja sebuah pukulan dari jauh yang dilancarkan oleh Ang Bin Sien Kai mengenai pundaknya sehingga dia menjadi terhuyung-huyung. Pada saat itu, Kiyu Bwe Coali telah menubruk lagi dan sekali renggut, dengan gerak tipu Dewi Kuan In merampas bunga, kitab di tangan Sian Kean Hai itu telah dapat dirampas olehnya. Kiyu Bwe Coali yang sudah dapat merampas kitab hendak melompat ke arah muridnya dan hendak melarikan diri sambil membawa muridnya itu. Akan tetapi sebelum ia tiba di depan Sui Cheng, di depannya telah menghadang Hek Ihwimo. Enak saja kau mau membawa pergi kitab itu? Lepaskan kata iblis terbang baju hitam ini dan tasbihnya di tangan kiri menyambar ke arah dada Kiyu Bwe Coali. Serangan hebat ini dapat mendatangkan maut, karena meskipun hanya berupa tasbih, namun senjata aneh ini bukan main lihainya, merupakan segundukan cahaya putih yang bulatan tasbih itu menghantam ke arah jalan darah di dada. Kiyu Bwe Coali cepat menggerakkan pecupnya menangkis. Terdengar suara keras sekali dan bunga api berpijar ketika dua senjata aneh ini bertemu. Keduanya tergetar mundur dan sebelum Kiyu Bwe Coali sadar, ia hanya merasa kitab itu dibetot orang dan terlepas dari pegangannya. Ketika ia menoleh, ternyata bahwa kitab itu telah berpindah ke dalam tangan Ang Bin Sien Kai. Kakek pengemis ini tertawa-tawa sambil memegang kitab itu tinggi-tinggi, seperti sikap seorang kanak-kanak yang menggoda kawan-kawannya. Jembel tua, kau serahkan kitab itu kepada ku seru Jeng Kijiu Kak Tong Tai Su sambil mengulur tangan hendak merampas. Tangan kirinya diulur hendak merampas, ada pun tangan kanannya menonjok dadek pengemis tua itu. Pada saat yang sama Hek Ihwimo, Kiyu Bwe Coali, dan Pak Loh Sian Siang Kuan Hai juga tidak tinggal diam dan sebentar saja Ang Bin Sien Kai telah dikeroyok empat. Ang Bin Sien Kai maklum bahwa dia tak mungkin dapat melawan empat orang lihai ini, dan walaupun dia melarikan diri, ilmu lari cepat mereka pun tidak kalah olehnya. Maka dia cepat berseru, tahan serangan. Berkata begini, dia melempar kitab ke atas meja sembah yang kembali. Empat orang yang menyerangnya tertegur dan tidak jadi menyerang, karena serangan mereka itu pun hanya berdasarkan ingin merampas kitab, sedangkan kini kitab sudah berada di atas meja lagi, untuk apa menyerang lawan yang sama lihainya itu? Hayo, siapa berani mengambil kitab itu? Dialah jagoan sejati Ang Bin Sien Kai tertawa dan kembali menduduki bangkunya yang tadi. Empat orang yang lain merasa ragu-ragu dan akhirnya mereka pun menduduki bangku dan duduk lagi mengelilingi meja sembah yang di mana terdapat kitab itu. Semua orang maklum bahwa apabila dia memberanikan diri mengambil kitab itu, tentu akan langsung diserang oleh empat orang lainnya dan hal ini tidak mungkin, karena bahayanya terlalu besar. Akhirnya, tak seorang pun di antara mereka berani turun tangan mengambil kitab, dan kelima orang ini hanya saling pandang dan tertawa ha ha hai hai hai, tertawa masam. Terdengar suara ketawa kanak-kanak dan yang tertawa adalah Sui Cheng dan Kun Beng. Dua orang anak ini merasa geli karena pemandangan itu benar-benar terlihat lucu sekali. Sebaliknya, Gowes Wee Ikyat yang berdarah panas itu merasa mendongkol sekali. Benar suhunya tidak mampu mengambil kitab itu dan kini gurunya, seperti yang lain-lain, hanya duduk saja menghadapi meja sembah yang seperti patung. Dari sikap mereka ini saja sudah dapat dilihat bahwa Sui Cheng dan Kun Beng memiliki sifat periang yang sama, adapun S.W.I. Ikyat mempunyai sifat pemarah dan keras. Suhu, apa sih sukarnya mengambil kitab? Ambil dan lawan mereka, masa suhu akan kalah seru S.W.I. Ikyat kepada suhunya. Hush, diam kau. Tahu apa kau tentang urusan ini bentak suhunya dan S.W.I. Ikyat makin mendongkol. Sayang kepandaianku masih belum sempurna. Kalau tidak, aku sama sekali tidak takut menghadapi mereka iya mengomel. Ang Bin Sien Kai tertawa bergelak. Pak Losian, muridmu yang itu benar-benar keras seperti batu. Tidak seperti muridmu yang kedua itu, yang lunak seperti air katanya. Keluarga dari He Moong yang melihat betapa lima orang itu bertempur tak karuan rupa, kemudian kini duduk lagi mengelilingi meja sembah yang menjadi terheran-heran, takut, dan juga cemas. Akhirnya, istri He Moong memberikan diri meju sambil membungkut-bungku. Mau apa kau K.W.E. Coali membentak sehingga nyonya itu menjadi pucat? Kami bermaksud hendak mengubur jenazah tiga orang keluarga kami ini, apakah tidak boleh tanya nyonya itu dengan suara gemetar? Di antara kelima orang tokoh yang aneh serta menyeramkan itu, Ang Bin Sien Kai boleh dibilang memiliki watak yang paling lembut. Ia menaruh kasih kepada nyonya ini, maka sambil menggerakkan tangan dia berkata, uruslah jenazah itu baik-baik dan bawa pergi dari sini. Akan tetapi, jangan sekali-kali berani menyentuh meja sembah yang kalau kalian sayang kepada nyawa sendiri. Setelah mendengar kata-kata ini, nyonya He Moong lalu segera memberi tanda kepada keluarganya dan beramai-ramai akan tetapi hati-hati sekali supaya jangan mengganggu lima orang aneh itu. Mereka lalu mengangkat tiga buah peti mati itu untuk dikuburkan. Akan tetapi, lima orang itu tetap saja duduk mengelilingi meja sembah yang tanpa berani turun tangan, akan tetapi juga tidak sudi mengalah dan tidak mau meninggalkan tempat itu. Hari sudah mulai senja. Tiba-tiba Sui Cheng yang merasa kesal berkata kepada gurunya, Sutai, perutku lapar, hidangan di meja sembah yang itu tidak diperlukan, bukan? Lebih baik berikan kepada Teo Chu. Kiu Bwe Coali boleh jadi seorang wanita sakti yang berhati baja dan terkenal ganas, akan tetapi terhadap muridnya ini, ia menaruh hati kasih sayang yang besar. Mendengar kata-kata muridnya ini, ia lalu bangkit dari tempat duduknya dan menggerakkan pecutnya yang berbulu sembilan itu ke arah meja. Secara luar biasa sekali dua helai bulu pecutnya melibat pinggir piring sebelah bawah dan mengangkat piring itu yang terus dilontarkan ke belakang di mana muridnya berdiri. Hebat sekali demonstrasi tenaga Lua Kang ini, karena piring yang penuh kue mangkok itu melayang tanpa kuenya jatuh sama sekali. Sui Cheng menyambut piring ini dengan kedua tangannya dan ternyata selama ikut dengan gurunya, anak perempuan ini sudah memiliki kepandayan yang lumayan juga karena ia dapat menyambut piring itu tanpa ada kue yang jatuh. Bocah ini lalu mengambil sebuah mangkok dan makan kue dengan enaknya. Pada saat makan kue, dia melirik ke arah kunbeng dan tiba-tiba saja dia menyodorkan piring kue mangkok itu kepada kunbeng. Anak laki-laki ini tersenyum dan mengambil sebuah kue mangkok, lalu dimakannya tanpa mengeluarkan sepatah pun kata. Sui Cheng juga menyodorkan piringnya kepada S.W.I. Kiat, akan tetapi S.W.I. Kiat membuang muka kemudian berjalan ke dalam rumah untuk minta makanan dari tuan rumah yang segera melayaninya dengan ramah karena takut kepada gurunya. Benar-benar keras hati anak ini. Akan tetapi S.W.I. Cheng tidak menghiraukannya, bahkan lantas mencela kepada kunbeng, suhengmu itu kepala batu. Aku tidak suka kepadanya. Sebaliknya kunbeng memuja nona kecil ini, kau baik hati, aku suka kepadamu. Hektomeker, memberi kue bukan berarti bahwa aku suka kepadamu, jawab S.W.I. Cheng merengut. Hanya karena aku tadi mendengar suara perutmu berkeruyuk. Dia menyodorkan lagi piringnya dan tanpa sungkan-sungkan kunbeng lalu mengambil sebuah kue lagi. Keduanya saling pandang dan tertawa. Diam-diam kedua anak kecil ini telah mendapat kecocokan dalam pertemuan yang aneh ini. Pak Losian Siang Kean Hai tertawa melihat ini. Eh, ular betina buntut sembilan, Q.B.W.E. Coali. Muridmu itu baik sekali, tidak seperti engkau. Kelak kalau ada jodoh, aku akan menemuhimu untuk membicarakan urusan mereka berdua itu. Akan tetapi Q.B.W.E. Coali diam saja, bahkan memperlihatkan muka yang tidak senang. Kalian ini orang-orang lelaki sungguh menjemukan dan mengemaskan sekali katanya sambil membanting kaki kirinya. Masa kita harus duduk diam saja dan menjadi patung disini? Baik diatur begini saja. Aku hendak menantang kalian maju melawan aku seorang demi seorang, jangan main keroyokan. Kalau ada yang dapat mengalahkan cambuku ini, biarlah aku mengalah dan tidak mengharapkan kitab itu lagi. Hayo, siapa berani maju lebih dulu? Sambil berkata demikian, wanita sakti ini kemudian bangkit berdiri dan mengayun-ayun cambuknya dengan sikap menantang sekali. Akan ku hancurkan kepala kalian empat orang laki-laki tolol. Melihat sikap gurunya, Sui Cheng merasa girang dan bangga sekali. Ia menoleh kepada Kun Beng dan S.W.I. Kiat lalu berkata, Lihat, guruku lebih gagah perkasa. Mana orang seperti gurumu dapat melawan dan mengalahkannya? Karena kata-kata ini diucapkan dengan keras, maka terdengar pula oleh Pak Loh Siam Siang Kuan Hai yang menjadi panas perutnya juga. Ia melompat bangun dari bangkunya menghadapi QBWE Coali. Memang watak dari Pak Loh Siam Siang Kuan Hai ini sombong dan dalam hal ilmu silat, dia tidak pernah mau mengalah terhadap siapapun juga. QBWE Coali, siapa sih yang takut menghadapi cambukmu sembilan ekor itu? Mari kita main-main sebentar sambil berkata demikian, orang pendek kecil ini lalu mengeluarkan sepasang kipas. Inilah senjata yang amat liai dari Siang Kuan Hai, yakni sepasang kipas warna hitam dan putih. Ia mempunyai ilmu silat kipas yang disebut Im Yang San Hoat, yang permainannya membutuhkan tenaga luakang dan guakang yang dimainkan berbareng. Pak Loh Siam Siang Kuan Hai mempunyai dua macam ilmu silat yang tinggi dan liai, yakni ilmu kipas ini dan ilmu tombak. Selain dua macam ilmu silat dengan senjata yang amat liai ini, juga dia mempunyai ilmu silat tangan kosong yang jarang ada bandingannya di dunia ini. Sekarang, karena dia menghadapi QBWE Coali yang memegang sebuah cambuk, yakni senjata yang lemas, dia merasa rugi kalau harus menghadapinya dengan tombak, maka dia memilih sepasang kipasnya untuk menghadapinya. Dua orang sakti itu telah saling berhadapan dan agaknya tidak lama lagi mereka akan bergebrak ramai. Nanti dulu berkata Jeng Kijiu Kak Tong Tai Su sambil melompat maju dan tubuhnya yang bulat itu seakan-akan menggelundung maju dan tahu-tahu telah berada di tengah, di antara kedua jago tua yang hendak bertanding. Harus diadakan perjanjian lebih dulu yang adil. Apa maksudmu, keledai gundul QBWE Coali memandang tajam? Kalau dalam pertandingan ini ada yang kalah dan sampai mampus, itu lebih baik lagi. Akan tetapi kalau tidak sampai mati dan dia sudah dirobohkan, dia harus pergi dan tidak berhak lagi menginginkan kitab Im Yang Butek Chin Keng. Yang menanglah yang akan menghadapi lawan kedua Jeng Kijiu Kak Tong Tai Su menerangkan. Ang Bin Sin Kai maklum dalam pertandingan antara orang-orang lihai ini, sukar dibilang bahwa yang kalah masih dapat hidup, maka dia segera melompat maju juga dan sambil tertawa-tawa dia mengacung-acungkan tangannya seperti yang hendak mengusulkan sesuatu dalam rapat. Nanti dulu, aku pun mau mengajukan saran yang adil. Kata-kata si gundul gendut ini ada betulnya, akan tetapi masih kurang adil. Cecak kering, bagaimana kau bilang masih kurang adil Jeng Kijiu bertanya sambil tertawa lebar. Kalau dibiarkan dua orang berhantam, biarpun ada yang menang, tentu si pemenang itu sudah lumpas-empis napasnya dan sudah habis tenaganya, maka bagaimana dia harus menghadapi lawan kedua? Ini tidak adil, karena tentu dia akan kalah oleh tenaga baru. Lebih baik kalau dalam tiap pertandingan dibatasi, yakni dengan pembakaran Hio pendek yang kering. Begitu pertempuran dimulai, Hio dinyalakan dan setelah Hio terbakar habis, pertempuran harus dihentikan. HMM, Hio akan terbakar habis setelah ilmu silat dimainkan 30 jurus kurang lebih. Bagaimana kalau tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang? Tanya Pak Loh Siam Siang Kean Hai. Ang Bin Sien Kai menggaruk-garuk kepalanya. Kalau tidak ada yang kalah, dapat diulang kembali untuk kedua kalinya. Semua orang menyatakan setuju, maka Ang Bin Sien Kai cepat-cepat menyalakan Hio dan ditancapkan di tempat Hio yang berada di atas meja sembahyang. Mulai kata Ang Bin Sien Kai sambil mengangkat tangan ke atas seperti seorang masyid pertandingan. Lihat senjata QBWE Coali berseru dan menggerakkan pecut menyerang lawannya. Pak Loh Siam Siang Kean Hai menangkis dengan kipas di tangan kiri yang berwarna putih. Inilah kipas yang dimainkan dengan tenaga luakang dan yang cepat sekali digunakan untuk menangkis. Seperti diketahui, ujung pecut adalah benda lemas, maka walaupun oleh pemegangnya digerakkan dengan pengerahan tenaga dalam, saat tertangkis oleh kipas yang mengebut akan bertolak kembali. Akan tetapi, Siang Kean Hai tidak berani berlaku lambat. Cepat dia membalas serangan lawan dengan kipas kanan yang berwarna hitam sambil kerahkan tenaga buakang. Wanita sakti itu cepat mengelak. Ketika ia mengayun cambuknya, kembali sembilan helai bulu cambuk bergerak-gerak bagaikan sembilan ekor ular yang hidup dan mengancamnya walawan. Satu jurus seru Ang Bin Sien Kai menghitung, seakan-akan anak kecil yang bergembira melihat dua orang kawan berhantam. Serangan QBWE Coali benar-benar lihai. Cambuknya itu walaupun hanya bergagang satu, akan tetapi karena ujungnya memiliki sembilan helai bulu panjang yang bergerak masing-masing dari segala jurusan, maka merupakan sembilan senjata yang amat lihai. Namun Pak Losian Siang Kean Hai juga bukan orang sembarangan. Sepasang kipasnya bisa digerakkan hingga menimbulkan angin berputar. Dari manapun juga bulu-bulu pecut itu menyerang, selalu dia dapat mengebut senjata lawannya sehingga dia terhindar dari bahaya maut. Adapun kipas hitamnya juga berkali-kali menyerang yang semuanya dapat pula dihindarkan oleh QBWE Coali. Guruku pasti menang kata Sui Cheng sambil mulutnya terus bergerak-gerak makan kue mangok. Dalam ketegangannya, tak terasa pula makin cepat dia makan kue itu sehingga mulutnya yang kecil itu bergerak-gerak lucu. Tak mungkin. Guruku yang akan membuat mampus gurumu kata S.W.I. Kiat. Sui Cheng mendelikan matanya. Siapa bilang? Kalau gurumu sampai terkena cambukan guruku, nyawanya tentu melayang ke akhirat. S.S.T.T.T. Jangan ribut-ribut kun Beng mencela kedua orang anak itu. Kita lihat saja siapa yang yang akan menang. Pertempuran itu benar-benar hebat sekali. Bahkan Hek Ihwimo, Jeng King Jiu Kak Tong Taisu dan Ang Bin Sien Kai, mau tidak mau harus memuji kelihayan dua orang itu. Ang Bin Sien Kai yang merasa gembira sampai seperti anak kecil dan menghitung terus. 28 jurus. 29. Ahaha, cukup. Hionya sudah padam lagi. Tahan. Mendengar ini QBWE Coali dan Siang Koan Hai lalu melompat mundur sambil menahan senjata masing-masing. Nampak bayangan kecewa di muka QBWE Coali, sedangkan Siang Koan Hai juga merasa penasaran sekali karena tak dapat mengalahkan lawannya. Kau hebat. Kau hebat, ular betina. Benar-benar aku kagum sekali katanya. Dalam babak kedua nanti kau pasti akan ku robohkan, Pak Losian, kata QBWE Coali dengan muka merah. Sekarang siapakah yang akan melawan aku tambangnya. Eh, eh, ei, kau jangan begitu bernafsu dan serakah, QBWE Coali Ang Bin Sien Kai mencela, Sekarang giliran orang-orang lain, jangan main borong semua Hek Ihwi Mo dan Jeng Kijiu Kak Tong Tai Su sudah melompat dan saling berhadapan Sehingga Kiyu Bwe Co Ali terpaksa mengundurkan diri, duduk di tempatnya yang tadi Eh, eh, haha, aku dulu Ang Bin Sien Kai berkata kebingungan setelah melihat dua orang yang sama gundul Sama bundar bulat itu saling berhadapan Siapa nanti lawanku? Cecak kurus, kau mingirlah dan nyalakan lain hiu Kak Tong Tai Su berkata Hek Ihwi Mo si setan hitam patut menjadi lawanku Ketika Ang Bin Sien Kai menyalakan lain hiu, terdengar suara gelak terbahak yang merdu dan nyaring Ternyata Sui Cheng dan Kun Beng tertawa bergelak sambil menudingkan jari tangan ke arah Jeng Kijiu dan Hek Ihwi Mo Memang lucu sekali dua orang ini Keduanya gendut sekali dan kelihatannya seperti dua ekor babi kebiri yang gemuk sedang berhadapan Wajah Hek Ihwi Mo kelihatan seram dan galak Sedangkan Kak Tong Tai Su memang selalu kelihatan tertawa-tawa Mereka ini tiada ubahnya seperti dua orang pelawat yang beraksi Akan tetapi, ketika keduanya sudah bergerak saling serang, hebatnya bukan main Meja sembahyang yang terkena sambaran pukulan mereka sampai bergerak-gerak, juga lantai sampai tergetar dan beberapa macam barang yang letaknya terlalu tinggi dan berada di atas meja, roboh terguling Jeng Kijiu Kak Tong Tai Su mainkan sebuah toya besar yang berat Memang Huo Siu tokoh selatan ini adalah seorang ahli guakang yang memiliki tenaga seperti gajah Maka toya yang berat itu di tangannya hanya merupakan ranting yang ringan saja dan ketika diputarnya, merupakan segulungan sinar yang mendatangkan angin ribut Sebaliknya, Hek Ihwi Mo juga memiliki tenaga besar, sedangkan tongkat kepala naga, Liong Tau Tung, pada tangan kanannya, ditambah pula dengan tasdih di tangan kiri, merupakan sepasang senjata aneh yang dapat mengimbangi ancaman Toya Jeng Kijiu Teng, Tung, Teng, Tung berkali-kali terdengar suara dibarengi bunga api berpencaran ke sana kemari kalau senjata-senjata itu bertemu dengan kerasnya Menghadapi pertandingan yang dilakukan dengan tenaga kasar dan nampak dasyat sekali ini, Sui Cheng, Kun Beng, dan S.W. Ikyat sampai berdiri melongo saking tertarik dan juga merasa ngeri Mereka yang semenjak kecil telah terdidik ilmu dapat membayangkan kehebatan sambaran-sambaran senjata itu yang akan dapat meremukan batu karang, apalagi kepala manusia yang gundul-gundul seperti Jeng Kijiu dan Hek Ihwi Mo itu Tentu akan pecah berantakan Cukup Hio sudah padam tiba-tiba Ang Bin Sien Kai berseru Pertandingan kali ini lebih cepat habisnya Hal ini oleh karena sambaran senjata mereka yang digerakan tenaga luar biasa itu mendatangkan angin dan membuat nyala api Hio makin membesar dan cepat menghabiskan Hio itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!